Halo, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman yang malam ini sedang online kita mau demokan bagaimana cara membuat pembersih lantai memang pembersih lantai ini merupakan salah satu cara untuk membersihkan lantai rumah kita atau mungkin kantor atau tempat-tempat lain dimana banyak bakteri, kemudian juga kotoran setiap kita jalan di rumah itu pastinya kita akan membawa sampah atau debu di kaki kita memudahkan sekali bakteri ada di lantai tentunya setiap orang ingin sekali saat ini menjaga kebersihan salah satunya membersihkan lantai dan kebetulan saya pas habis pembersih lantainya jadi sambil kita demo nanti kita bisa pakai langsung nah selain menghemat pengeluaran kita juga bisa melihat ini sebagai sebuah peluang karena saat ini kita sangat fokus dengan yang namanya kebersihan saya senang sekali teman-teman yang sudah hadir bisa ketik di komen teman-teman nontonnya dari mana dan ajak juga teman-teman kita yang lainnya yang mungkin saat ini sedang membutuhkan penghematan untuk pengeluaran dan juga salah satu peluang juga nah bersyukur sekali buat teman-teman yang mungkin sudah sampai bukunya dan bisa dibuat pegangan saat teman-teman praktek secara pribadi nah saya mau jelaskan bahan-bahan apa saja yang harus kita siapkan untuk membersih lantai tentunya teman-teman harus hati-hati meletakkan bahan-bahan ini karena ini adalah bahan-bahan kimia yang berupa cairan dan juga bubuk jadi harus disimpan di tempat yang aman kalau perlu sediakan tempat khusus untuk menyimpan bahan-bahan ini jauhkan dari anak-anak nah yang pertama kita siapkan airnya dulu karena kita akan melakukan proses pemanasan nah jadi saya siapkan air sudah di dalam panci dan ini takarannya untuk 1 liter untuk 1 liter jadi nah air kemudian yang kedua adalah pewarna saya pakai pewarna biru jadi untuk pembersih lantai ini untuk pembersih lantai untuk pembersih lantai itu kecilkan suaranya di hp-nya nah untuk pembersih lantai kita bebas pilih warnanya ya jadi saya pilih warna biru dengan aroma mint ya saya pakai parfum mint tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai aroma lemon mau pakai kalau sekarang lagi trendnya aroma serai ya jadi itu sesuai selera jadi saya pernah juga masuk ke salah satu hotel di Surabaya ya di hotel bumi Surabaya itu kalau kita masuk ke dalam hotel itu aroma serainya itu kuat banget dan itu luar biasa ya jadi Indonesia banget gitu nah jadi aromanya ini selera teman-teman sukanya apa ya dan kalau teman-teman mau membuat ini sebagai sebuah peluang bikin yang berbeda jadi jangan bikin aroma dan warna yang sama ya supaya terlihat lebih unik nah kemudian apalagi ya yang saya siapkan disini ada Arkopal N100 ya jadi Arkopal ini sebagai pembersih ya dengan sedikit busa ya jadi dia berfungsi sebagai pembersih kemudian saya siapkan juga disini Sanisol RCA atau biasanya ada juga yang menyebutnya itu BKC ya tapi saya lebih familiar dengan Sanisol RCA ya nah Sanisol RCA ini kalau dipadukan dengan Arkopal ya dia sangat ampuh sekali untuk membersihkan kotoran yang ada di lantai ya dan kemudian yang berikutnya kita gunakan ETA ETA ini sebagai pengawetnya ya nah kemudian kita sediakan Natrosol ya Natrosol ini bubuk putih ya agak krem dan ini sebagai pengental jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin sabun cuci tangan atau mau bikin apa namanya handsop atau sabun cair dengan menggunakan Natrosol ini juga bisa karena dia memiliki daya bersih juga ya tetapi harganya jauh lebih mahal ya dibandingkan dengan kita menggunakan pengental seperti misalnya NACL ya jadi dia berfungsi sebagai pengental sekaligus sebagai pembersih ya ini teman-teman datang dari Pasar Minggu Lumajang ya dari Rembang oke dari Malang ya keren banget nah sekarang kita mau praktekan ya teman-teman jadi yang pertama langkah pertama adalah kita masukkan dulu Natrosol nah Natrosol ini sebagai pengental sekaligus sebagai cleansing agent ya saya masukkan disini nah untuk takarannya teman-teman sudah saya share ya tadi untuk takarannya nah jadi ini kita panasi nanti ya karena dia akan mengental kemudian kita masukkan sedikit pewarna pewarnanya sedikit saja karena untuk untuk pembersih lantai itu warnanya lebih soft ya jadi sedikit saja nah kita beri pewarnanya sedikit saja nah kemudian ini kita panasi ya teman-teman jadi ini saya akan dibantu untuk pemanasannya karena nanti akan mengental kalau kita aduk sendiri dalam keadaan dingin sulit sekali ya mengental jadi kita harus panasi nah sambil menunggu pemanasan teman-teman boleh tanya di komentar supaya ada interaksi ya jadi kalau kita mau cepat bisa itu harus aktif ya jadi harus interaktif supaya teman-teman bisa menyerap ya menyerap ilmunya dan kemudian langsung dipraktekan nah ini pertanyaannya natrosol takarannya berapa mbak jadi kalau untuk 1 liter air itu kira-kira 1 sendok peres ya jadi kalau kalau saya pakai sendok ini ya kira-kira 1 sendok peres ya kira-kira 7 gram nah karena natrosol itu dia butirannya kecil-kecil dan kering gitu ya jadi memang 1 sendok peres itu sudah cukup ya karena tidak perlu kental-kental sekali ya pertanyaannya disini maaf tadi bahannya apa saja ya saya tertinggal beberapa menit nah tadi pagi saya sudah share ya di postingan itu bahan-bahannya ya saya sudah posting jadi ini sebetulnya tidak begitu berbahaya ya karena bahan-bahannya itu tidak bukan bahan yang berbahaya sekali jadi teman-teman bisa lakukan di rumah artinya dia tidak mengeluarkan asap ya kemudian juga tidak apa namanya tidak berbahaya juga ketika menyentuh di tangan gitu jadi ini penting sekali karena saya tahu ya sebagai ibu rumah tangga itu apa ya rasanya galau kalau lihat lantai di rumah itu tidak bersih ya hai mbak Lela mbak Lela hadir kalau pembersih lantai karbol sama ya oh itu beda lagi kalau kita pakai karbol beda lagi ya nanti lain waktu kita praktekkan nah kalau ini pembersih lantai dipanaskan sampai mendidih tidak jadi tidak sampai mendidih ya memanaskannya itu suhunya kira-kira 40-50 derajat ya dia sudah mengental kok sudah larut jadi tidak sampai mendidih nah perlunya pemanasan itu supaya dia cepat mengental dan larut ya jadi natrosol itu tidak mudah larut air tapi perlu pemanasan jadi kalau teman-teman tahu mungkin butiran apa namanya bubuk untuk bikin ager-ager itu ya nah biasanya kan bentuknya bubuk gitu kan nah cuma bedanya ini untuk cleansing agent jadi bukan untuk makanan ya natrosol itu memang khusus dipakai untuk pembersih lantai dan selain itu dia juga sebagai desinfektan juga ya jadi sangat baik sekali kalau kita gunakan sebagai bahan untuk pembersih lantai sebetulnya ada bahan pengental yang lain ya seperti misalnya CMC CMC itu juga pengental juga tapi dia tidak fungsinya tidak sama dengan natrosol jauh lebih bagus natrosol kita pakai karena dia juga sebagai pembersih dan juga desinfektan kalau CMC itu hanya pengental saja biasanya digunakan pada apa namanya sirup apa ya sirup atau sirup biasanya digunakan beli bahannya dimana beli bahannya di toko kimia ya apakah sama dengan bahan pembersih sejenis Fiksal Fiksal beda ya Fiksal itu apa merk ya oh gitu resepnya diposting dimanapun oh di resep di grup juga ya ketik aja apa namanya pembersih lantai gitu resep pembersih lantai nanti akan muncul di pencarian sudah nah ini sudah dipanaskan nah sudah mengental ya nah ini kita lihat natrosolnya sudah mengental dan juga pesan buat teman-teman ya untuk bahan-bahan ya bahan-bahan seperti mangkok atau sendok yang dipakai untuk membuat bahan-bahan yang mengandung bahan-bahan kimia seperti ini jangan digunakan untuk makan ya jadi pisahkan nah kemudian kita berikan eta tapi etanya dilaretkan dulu dengan sedikit air ya jadi untuk satu liter air kita gunakan satu gram saja ya natrosol itu menyebabkan busa tidak natrosol itu tidak berbusa ya jadi dia untuk mengentalkan larutan ini dan juga sebagai desinfektan juga sebagai pembersih nah jadi kalau dipanasi cepat mengentalnya bisa gak bikin cuci piring pakai natrosol bisa ya jadi teman-teman bisa cuma ini jauh lebih mahal ya kira-kira kalau satu satu kilo itu harganya mungkin berapa ya di atas 70 ribuan ya mungkin ya satu kilonya pakai pembersi fixal pembersih wc fixal itu saya belum pernah beli ya soalnya jadi fixal itu bahannya apa supaya kita bisa tahu ya maksudnya bahan aktifnya itu fungsinya untuk apa kalau fixal itu mungkin untuk pembersih kerak mungkin ya pembersih kerak kamar mandi mungkin saya kurang tahu sebentar ya teman-teman kita larutkan dulu etanya nah ini etanya sudah dilarutkan ya jadi kita masukkan ke sini penggunaannya 1 gram untuk 1 liter air jadi eta fungsinya sebagai pengawet nah sambil menunggu sedikit dingin ya nah teman-teman bisa lihat seperti ini kalau misalnya warnanya teman-teman kurang cerah warnanya kurang banyak tinggal ditambah aja nah sambil menunggu ini agak dingin ya karena kalau parfum kita masukkan kondisi panas dia akan menguap kemudian kita tambahkan arkopal nah ini arkopal N100 nya jadi mudah ya jadi ini tinggal diaduk aja dan yang membutuhkan pemanasan hanya natrosol nya saja dan selamat menikmati kemudian yang berikutnya kita tambahkan sanisol RCA atau BKC biasanya dikenal dengan BKC juga jadi terkadang bahan kimia itu satu bahan bisa beberapa nama untuk takarannya teman-teman nanti cek di resep nah ini sebagai anti bakterinya nah kalau sudah agak dingin baru kita masukkan parfum kemudian kita berikan parfum nah parfum ini kita masukkan kemudian terakhir setelah pendinginan dan aroma minnya sudah menyebar sudah wangi sudah selesai kita tinggal kemas dan bisa kita pakai mudah banget kan jadi buatnya mudah sekali yang pasti teman-teman kalau sudah bikin kita bisa menghemat pengeluaran ya aromanya sudah wangi banget nah untuk aroma ini teman-teman karena airnya hangat ya jadi apa namanya menyebar aromanya nah kalau sudah selesai seperti ini teman-teman tunggu dia agak dingin ya karena ini masih agak hangat kemudian kita kemas sudah jadi nah kalau misalnya warnanya mau ditambah lebih lebih terang lagi ya teman-teman tinggal ditambah aja fungsi etha kita kenal sebagai pengawet produk sabun biasanya bisa bertahan sampai berapa lama kalau pakai etha itu bisa lama banget ya teman-teman bisa lebih dari 2 tahun ya nah tapi biasanya ada aturan ya untuk cairan itu biasanya maksimal 2 tahun jadi kalau misalnya untuk pembersih lantai ya kalau lebih dari 2 tahun harusnya sudah tidak boleh lagi dipakai oke sudah jadi larutan pembersih lantai kita luar biasa sekali teman-teman bisa menghemat pengeluaran ya dan juga teman-teman bisa melihat ini sebagai peluang karena saat ini setiap orang akan menjaga kebersihan rumahnya ya oke terima kasih yang sudah mengikuti live malam ini mudah-mudahan bermanfaat bagikan lagi videonya sama teman-teman yang lain dan kita bisa berbagi sama teman-teman ya ada pertanyaan lagi biasanya kalau dijual berapa harganya pun nah kalau dijual itu teman-teman bisa hitung karena harga masing-masing bahan di setiap daerah itu mungkin berbeda-beda ya jadi disesuaikan dan untuk satu resep ya untuk satu resep itu bisa jadi 10 sampai 15 liter ya yang pasti hemat sekali bu kalau beda eta dan benzoat apa ya berbeda jadi kalau benzoat itu pengawet itu banyak ya teman-teman luas sekali ya tergantung medianya jadi kalau air ya jadi seperti ini ini benzoat benzoat itu dipakai medianya yang banyak air ya jadi misalnya misalnya seperti bahan makanan nih misalnya agar-agar ya atau mungkin sirup ya nah dia kan mayoritas air ya jadi tidak ada bahan misalnya seperti minyak atau tepung itu gak ada ya jadi kalau media yang banyak airnya hampir 99% itu air maka yang dipakai adalah benzoat oke ya nah kemudian kalau penggunaan eta ya jadi eta itu karena disini ada natrosol ya natrosol itu ada bubuk ya yang kita gunakan pengental ya nah ini juga bahannya masuk ke sini jadi tidak tidak mayoritas air ya kemudian juga ada apa namanya media minyaknya juga nah jadi ada beberapa bahan yang tidak mayoritas air maka kita gunakan eta misalnya pada sabun cuci piring kalau kita tidak menambah bahan berupa bubuk yang lain-lain nih misalnya kita tambah STPP kita tambah soda as artinya kandungan pada sabun cuci piring kita itu tidak hanya air kan ada tepung ya nah biasanya kita gunakan eta jadi itu bedanya kalau kita mayoritas menggunakan air ya maka kita gunakan benzoat tapi kalau ada bahan-bahan tambahan berupa tepung berupa bubuk ya maka kita tidak bisa menggunakan hanya benzoat saja oke ya nah kemudian ada juga pengawet yang lain misalnya seperti kalsium propionat nah kalsium propionat itu dipakai khusus yang mengandung minyak ya mengandung minyak itu misalnya seperti dodol ya atau jenang itu kan mengandung minyak ya kan nah biasanya akibatnya dia jadi tengik ya jadi tengik nah itu tidak bisa kita gunakan benzoat kita gunakan namanya CP atau kalsium propionat ya nah kemudian ada juga misalnya seperti ini pasol ada nih pagi ini juga golongan benzoat juga ya tetapi dia lebih kuat oke nah itu pengawet pengawet-pengawet ya tentang pengawet oke menjawab ya Mbak Veronika beda eta dan benzoat oke dari Jogja Mas Rahmadi selamat malam oke teman-teman masih sudah aktif ya di live malam ini saya percaya teman-teman pasti bisa ya tinggal langsung dipraktekan dan juga sangat bermanfaat sekali ya untuk rumah kita menjadi lebih bersih lebih sehat ya oke selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pudullahi Asli Asli Asli